King Yang Orang-orang kuil naga berteriak panik. Mereka ingin menyelamatkan Liu King Yang, tetapi mereka tidak berdaya. Ling Xiao Xiao telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk terbang, jadi dia tidak bisa menyelamatkan Liu King Yang. Bajingan, biarkan aku pergi. Liu King Yang berjuang mati-matian, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Kekuatan seorang pejuang di alam surga hampir mencekiknya. Wajahnya pucat. Berhenti. Hentikan. Miao King Ching berteriak putus asa. Dia meraih Liu King Yang dan menolak untuk melepaskannya. Dia juga diseret ke udara. King Ching, lepaskan. Liu King Yang berteriak dengan susah payah. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Jika kita mati, kita mati bersama. Miao King Ching menolak untuk melepaskannya. Dia hanya memegang rat Liu King Yang. Sangat mengharukan. Apakah kalian ingin mati bersama? Meski begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. Prajurit di alam surga mencibir. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Suge Lian Cheng mencibir. Dia menyombongkan diri tanpa simpati. Jika Feng Wuchen tidak keluar, aku akan membunuhnya satu persatu sampai Feng Wuchen muncul. Leng Hun berkata dengan sengit. Dia tampak sangat arogan. Leng Hun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan menghancurkan istana ilahimu. Ling Xiao Xiao berkata dengan marah. Wajah cantiknya menjadi sangat dingin dan bahkan ganas. Oh, benar-benar. Saya khawatir kekuatan di belakang Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap istana ilahi. Leng Hun tidak diancam sama sekali. Leng Hun, jangan terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan istana ilahi? Tian Xianzi mengomel dengan marah. Orang tua, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini karena perkataanmu. Setelah aku membunuh orang ini, giliranmu. Leng Hun berkata dengan galak. Dia menatap Tian Xianzi dengan dingin. Anda, Tian Xianzi sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Liu Qingyang perlahan melayang ke udara dan akhirnya mendarat di tangan prajurit alam surga. Cakar prajurit itu memegang leher Liu Qingyang seolah ingin meremas Liu Qingyang sampai mati. Qingyang, semua orang di kuil naga ilahi terbakar rasa cemas. Perasaan tidak berdaya dan tidak berdaya itu membuat mereka merasakan sakit yang tiada taraf. Itu bahkan lebih buruk dari kematian. Huff, bocah, kamu tidak boleh sombong sekarang, kan? Prajurit alam surga mencibir dengan puas dan perlahan meremas cakarnya. Saudara Liu, berhenti, berhenti. Miau Qingqing berteriak panik, air mata mengalir di pipinya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Qingyang akan dibunuh. Cepat, pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa menyelamatkan Qingyang sama sekali. Kami benar-benar tidak berguna. Para prajurit ketakutan dan tidak berdaya. Pada akhirnya, mereka tidak tahan melihat dan menutup mata. Qingyang, aku pasti akan membalaskan dendamu. Tentu saja, Ling Xiao Xiao juga menutup matanya. Dia telah memutuskan bahwa selama dia bisa kembali hidup, dia pasti akan menghancurkan istana ilahi raja ilahi. Anak nakal, pergi ke neraka. Mata prajurit alam surga bersinar dengan tatapan mematikan yang ganas. Cakarnya tiba-tiba terjepit dengan kuat. Dengan kekuatan mengerikan dari prajurit alam surga, dia dapat dengan mudah menghancurkan tenggorokan Liu Qingyang. Namun, pada saat ini, ada ledakan sonic yang sangat memekahkan telinga di langit jauh. Wah! Berdengung! Seberkas cahaya menakjubkan merobek udara, membawa energi pancaran pedang yang sangat menakutkan. Lampu merah darah menerangi seluruh ruangan, dan kemanapun ia melewatinya, ruangan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Ruang redup langsung digantikan oleh lampu merah darah. Pelangi yang panjang itu sombong dan sangat merusak. Itu meledak dengan kecepatan supersonik dengan kekuatan mengerikan. Setelah pelangi panjang yang mengerikan, tampilan pembunuh yang sangat mengerikan menyapu seperti longsoran salju. Feng Wuchen Lenghun yang merasakan sesuatu langsung menebak bahwa itu adalah Feng Wuchen. Lenghun tidak akan pernah melupakan nafas unik Feng Wuchen. Pedang roh naga tertinggi. Tuan Kuil. Itu adalah guru kuil. Kepala kuil telah kembali. Saudara Feng. Orang-orang di kuil naga paling akrab dengan pelangi panjang. Nafas mengerikan dan momentum sombong sangat familiar bagi mereka. Itu adalah kepala kuil-kuil naga, Feng Wuchen. Guru kuil mereka telah kembali. Orang-orang di kuil naga bersorak kegirangan. Wajah putus asa dan sedih setiap orang penuh dengan ekstasi. Kegembiraan seperti itu sungguh tak terlukiskan. Hanya dapat dikatakan bahwa mereka telah kembali ke surga dari neraka tingkat 18. Tampilan pembunuh yang sangat mengerikan menyapu, dan kemudian nafas mengerikan dari alam surga tingkat pertama menyebar hingga menutupi seluruh area. Saudara Feng. Saudara Feng kembali. Miao Qing Qing sangat bahagia hingga dia tidak bisa menahan tangisnya. Senyuman muncul di wajah pucat Liu Qing yang saat dia masih memiliki setengah nafas kehidupan. Mereka paling akrab dengan nafas Feng Wuchen. Menyerah. Wah, itu benar-benar dendi. Tian Xianzi dan yang lainnya juga bersemangat, seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Prajurit alam surga, yang memegang Liu Qingyang, sepenuhnya terkunci oleh pelangi yang sombong. Dia ketakutan. Muda, Tuan Muda Kuil, selamatkan. Selamatkan aku, pria itu ketakutan dan meminta bantuan, seluruh tubuhnya gemetar. Wah. Ci. Pelangi yang kuat meledak seperti kilat berdarah. Itu langsung menembus kepala pria di alam surga tingkat ketiga, dan darah muncrat. Pelangi itu sangat cepat, dan kekuatan mengerikan itu telah membuat pria itu ketakutan. Pemimpin alam surga tingkat ketiga terbunuh ditempat oleh pelangi. Hai. Melihat pemandangan ini, penduduk Kuil Naga dan murid Kuil Raja Dewa begitu terkejut hingga mereka tersentak dan mata mereka langsung melebar. Pelangi membunuh atasan alam surga tingkat ketiga. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan pelangi menembus kepala pria itu saat Leng Hun menyadarinya. Feng Wuchen. Anda akhirnya muncul. Leng Hun mencibir. Wajahnya tidak berubah karena kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Sebaliknya, dia menjadi bahagia. Alam surga tingkat pertama. Wajah Suge Lian Cheng berubah drastis, penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Suge Lian Cheng tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah menerobos alam surga. Dia dot dia telah menembus alam surga. Molinger terkejut, dan tubuhnya yang halus menjadi kaku. Ketika dia melihat Feng Wuchen di alam Laut Fata Morgana, Feng Wuchen hanya berada di alam makhluk surgawi tingkat ketujuh. Sudah berapa lama, Feng Wuchen telah menerobos alam surga. Molinger tidak dapat membayangkan kecepatan latihan yang begitu mengerikan. Setelah pelangi membunuh atasan alam surga tingkat ketiga, sesosok muncul dalam sekejap, berdiri di ujung pedang dewa naga tertinggi, agung dan mendominasi. Itu adalah Feng Wuchen. Orang ini sebenarnya bisa mengabaikan kekuatanku dan masuk, Kun Yu sedikit mengernyit, menatap Feng Wuchen dengan kaget dan tidak percaya. Feng Wuchen, aku sudah lama menunggumu, tetapi kamu tidak kembali tepat waktu. Mau tak mau aku mengambil langkah pertama. Lenghun menatap Feng Wuchen dengan dingin dan tertawa mengejek. 702. Feng Wuchen perlahan menutup matanya. Feng Wuchen hanya perlu sedikit merasakan situasi kuil naga saat ini, dan dia mengetahuinya dengan jelas. Aura banyak prajurit di kuil naga telah menghilang. Aura kaisar merah, Huan Yang, Sue Feng, Huo Ming, Bled Sol, dan tentara elit lainnya semuanya telah menghilang. Hati Feng Wuchen berdarah, seolah-olah ada pisau yang menusuk hatinya, dan dia terbakar amarah. Aku kembali terlambat. Feng Wuchen dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal tidak merasakan panggilan Ling Xiao Xiao sebelumnya. Dia menyesal tidak kembali lebih awal. Jika Feng Wuchen bisa kembali 2 atau 4 jam lebih awal, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Jika dia terlambat selangkah, Liu Qingyang dan Miau Qingqing akan mati. Tuan Kuil, saudara kaisar merah dan yang lainnya semuanya mati. Saudara-saudara kita berjuang mati-matian dan menderita banyak korban. Ruang di sini tertutup. Kami tidak bisa memberitahu keluarga Zhang dan pavilion Instrumentary. Nona Xiao Xiao tidak bisa memanggil atasan untuk membantu. Tuan Kuil, Leng Hun memiliki senjata iblis. Senjata iblisnya dapat mematahkan pesona huasan Nona Xiao Xiao. Tuan Kuil, saudara-saudara kita meninggal dengan sangat menyedihkan. Kita harus membalaskan dendam mereka. Para prajurit Kuil Dewa Naga melampiaskan kesedihan dan kemarahan mereka. Saudara Feng, Miau Qingqing menurunkan Liu Qingyang yang terluka parah dan menatap Feng Wuchen yang diam dengan matanya yang indah. Sejak Feng Wuchen muncul dan membunuh atasan alam surga tingkat ketiga, Feng Wuchen tidak berekspresi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Feng Wuchen, apakah kamu menyesal? Apakah Anda menyesal tidak kembali lebih awal? Leng Hun mencibir sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan main-main. Feng Wuchen tidak menjawab. Dia melirik Zugei Lian Cheng dan Mo Linger. Feng Wuchen yang tanpa ekspresi membuat mereka merasa kedinginan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Feng Wuchen. Tindakannya sangat tidak normal, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahan yang mengerikan dalam diri Feng Wuchen. Bawa kembali jenazah saudara-saudara kita. Feng Wuchen mengedarkan intisarinya sedikit dan melambaikan tangannya. Mayat para prajurit yang gugur terbang satu demi satu. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi, seolah dia tidak memiliki jiwa. Tuan Kuil, para prajurit memandang Feng Wuchen dengan mata berkaca-kaca. Dewa kekacauan dan prajurit lainnya menangkap mayat-mayat yang perlahan berjatuhan. Apa gunanya? Lagi pula kalian semua akan mati. Anda dapat mengumpulkan mayat mereka, tetapi tidak ada yang akan mengambil mayat Anda. Leng Hun mencibir. Berdengung. Saat Leng Hun selesai berbicara, kekuatan yang sangat mengerikan mulai keluar dari tubuh Feng Wuchen. Cahaya merah tua melonjak ke langit dan mengembun menjadi pusaran merah besar. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan memegang pedang dewa naga di tangannya. Kekuatan penghancuran dan kekuatan makhluk tertinggi tahap kedua diaktifkan pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan melonjak dengan liar dan ruang hampa bergetar lebih hebat. Pada saat ini, aura Feng Wuchen telah naik ke puncak alam surga tingkat ketiga. Detik berikutnya, sepasang sayap hitam terbentang dari punggung Feng Wuchen. Auranya melonjak lagi dan dia menerobos lagi. Puncak alam surga tingkat keempat. Peningkatan yang mengerikan ini membuat para prajurit kuat di kuil Raja Dewa ketakutan. Wajah semua orang menjadi pucat. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, tidak heran dia bisa langsung membunuh seorang pejuang alam surga tingkat ketiga. Masih bisakah kamu meningatkannya? Saya tidak peduli dengan kekuatan kecil ini. Leng Hun mencibir tanpa rasa takut. Aura pembunuh yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Feng Wuchen tanpa henti. Itu sungguh menggetarkan jiwa. Siapapun yang melihatnya pasti merasa takut. Feng Wuchen belum bergerak. Sekilas saja sudah cukup untuk menakuti orang, seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Mata Feng Wuchen menjadi berdarah seolah-olah telah dirasuki setan. Ada jejaki berdarah yang merembes keluar, penuh dengan rasa haus darah dan kekejaman. Feng Wuchen sudah gila. Dia benar-benar dalam keadaan mengamuk. Penampilannya yang mengerikan membuat Molinger dan Sugil Yan Cheng takut dan membuat mereka gemetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mereka belum pernah melihat Feng Wuchen yang begitu buruk. Sembilan kali lipat formasi alam semesta pembunuh dewa. Membuka. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Berdengung. Kuil dewa naga berdengung dan bergetar. Cahaya berdarah menyala dan kuil dewa naga tiba-tiba terbungkus dalam energi berdarah yang sangat besar. Saat formasi diaktifkan kali ini, auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatan formasi menjadi lebih mengerikan. Cahayanya juga berubah dari emas menjadi berdarah. Ini sangat aneh. Formasi alam semesta pembunuh dewa sembilan kali lipat diaktifkan oleh Feng Wuchen. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Melihat ini, Lenghun mengangkat bahu dan berkata dengan nada menghina, bahkan pesona ilahi tidak dapat menghentikannya, apalagi formasi kecilmu. Anda sebaiknya menunjukkan kepada saya sesuatu yang lain. Lenghun sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Penghinaannya sangat jelas terlihat. Bang. Feng Wuchen yang sedang mengamuk tiba-tiba menyulut api hitam di permukaan tubuhnya. Aura dingin yang mengerikan berubah menjadi embusan angin dan tersapu. Siapa? Siapa? Kemanapun aura dingin yang mengerikan itu berlalu, ruangan itu membeku menjadi es. Aura dinginnya sangat sombong. Hampir dalam sekejap mata, ratusan murid istana ilahi raja ilahi langsung berubah menjadi patung es. Bahkan para pejuang di alam surga tidak dapat menahan aura dingin yang mengerikan ini. Api macam apa ini? Itu aura yang dingin. Wajah Lenghun akhirnya berubah. Dia kaget dan ngeri. Tuan muda, hati-hati. Nyala apinya sangat aneh. Kun Yun mengerutkan kening dan memperingatkan dengan ekspresi bermartabat. Dalam sekejap mata, ratusan murid istana ilahi raja ilahi yang tersisa dan puluhan prajurit di alam surga dibekukan menjadi patung es. Aura dingin mengerikan macam apa ini? Ada juga lusinan prajurit di alam surga. Jika bukan karena budidaya mereka yang kuat, mereka tidak akan lolos dari nasib menjadi patung es. Meskipun mereka berhasil lolos dari malapetaka, kedingin yang mengerikan masih membuat mereka merasa sangat ketakutan. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Api hitam menyala dengan liar di tubuhnya dan menyebar dengan liar ke segala arah seperti letusan gunung berapi. Kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap mata, semua orang di istana ilahi raja ilahi dikepung dan rute pelarian mereka diblokir. Ini adalah kemarahan Feng Wuchen yang sangat besar. Kalian semua akan mati. Feng Wuchen tiba-tiba membuka mulutnya. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia adalah iblis dari neraka, atau inkarnasi dari keputus asaan. Api macam apa ini? Suge Lian Cheng sangat ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Mo Linger benar-benar tercengang. Matanya penuh ketakutan. Api hitam itu tidak biasa. Tuan muda, hati-hati. Kun Yun waspada. Dia juga mengaktifkan kekuatan alam transformasi ilahi. Intuisinya memberitahunya bahwa api hitam itu sangat menakutkan. Wajah Lenghun terasa dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan keras, Ham, apa yang Anda takutkan? Itu hanya nyala api hitam. Apakah menurut Anda itu bisa mengalahkan kita? Tapi saat Lenghun selesai berbicara, dia sedikit terkejut dan berkata dengan ngeri, kekuatanku terkuras abis. Oh tidak, api hitam menelan kekuatan kita. Kun Yun terkejut. 703. Badai destruktif mengembun dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan secara acak. Itu cukup kuat untuk menghancurkan seorang prajurit di alam surga tingkat ketujuh atau kedelapan. Badai itu melindungi Kun Yun dan selusin prajurit alam surga. Ada pun ratusan murid yang dibekukan, Lenghun sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Melihat sikap ganas Lenghun, dia berniat menghancurkan semua api gagak. Badai dahsyat itu menyedot api hitam dari segala arah seperti badai api. Bersenandung, mari kita lihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Lenghun berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menganggap serius api hitam. Namun, Lenghun meremehkan api hitam. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan api hitam dan bahkan Feng Wuchen dengan kekuatannya yang luar biasa. Namun, yang membuat Lenghun terkejut dan tidak percaya, saat badai yang mengerikan itu memadat dan berubah menjadi badai api, kekuatan badai yang mengerikan itu menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Lenghun berubah. Dia kaget dan tidak percaya. Dengan budidayanya di alam surga tingkat ketujuh, kekuatannya sebanding dengan seorang pejuang di alam surga tingkat kesembilan. Kekuatan badai ini sungguh menakutkan. Namun, keberadaan mengerikan seperti itu sedang dilahap oleh api hitam. Kekuatannya menurun dengan cepat. Itu mengabaikan badai. Tuan muda, kekuatan melahap api hitam terlalu menakutkan. Hati-hati, teriak Kun Yun. Teror api hitam membuatnya, seorang pejuang di alam pendewaan, sangat ketakutan. Api macam apa ini? Lenghun kaget. Ekspresinya sangat kaku. Tuan muda, kekuatan kita juga sedang dilahap. Api hitam terlalu menakutkan. Komandan, lakukan sesuatu. Para prajurit alam surga berteriak panik. Mereka takut dilahap hidup-hidup oleh api hitam. Dalam waktu kurang dari satu menit, kekuatan badai yang mengerikan itu perlahan menghilang. Di bawah kendali Feng Wuchen, api hitam yang mengerikan menyebar lagi dan menghalangi jalan keluar Lenghun. Anak laki-laki, jangan terlalu sombong. Kun Yun berteriak dengan dingin. Momentumnya yang melonjak meledak. Kekuatan mengerikan dari alam pendewaan tingkat ketiga meledak seperti banjir bandang. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu mengguncang ruang hampa. Ruang hampa dalam radius 10 ribu kaki runtuh dan menjadi gelap. Saat Kun Yun menyerang, Feng Wuchen segera melepaskan energi api-api hitam miliknya. Energi atribut api yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Suhu api yang sangat mengerikan menyebabkan suhu ruangan meningkat dengan cepat. Suhu terik yang mengerikan itu seperti sepotong besi panas membarai yang membakar wajahnya, menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Suhu nyala api ini, ekspresi Kun Yun berubah drastis saat dia buru-buru mengedarkan esensi sejatinya untuk menahan suhu nyala api yang mengerikan itu. Mata Lenghun dipenuhi ketakutan saat dia bertanya dengan panik, dari mana Feng Wuchen mendapatkan nyala api ini. Mengerikan sekali. Tuan muda balai, cepat pergi. Kun Yun berteriak cemas dengan ekspresi muram. Bahkan Kun Yun, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, takut pada Wu Huo, apalagi Lenghun dan yang lainnya. Jika mereka tidak pergi sekarang, mereka akan terpanggang hidup-hidup. Jika Wu Huo tidak dimurnikan oleh Feng Wuchen, dan menekan kekuatannya yang mengerikan, Kun Yun akan mendekati kematian hanya dengan kultifasinya. Kun Yun berteriak sambil melambaikan tangannya. Gelombang energi yang menakutkan menyapu satu demi satu, menghilangkan suhu yang mengerikan dan api hitam pada saat yang bersamaan. Serangan seorang pejuang di alam transformasi ilahi memang luar biasa. Dia dengan paksa membuka jalan keluar. Tuan muda balai. Cepat pergi. Kun Yun berteriak cemas sambil mencoba menahan suhu api yang mengerikan. Lenghun dan selusin prajurit di alam surga tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka dengan cepat mundur. Huh! Feng Wuchen mendengus keras dan dengan liar memanipulasi api hitam. Api hitam yang tersebar terkondensasi menjadi naga api hitam seukuran ember dan ditembakkan. Lusinan murid istana Dewa Raja Dewa yang disegel dalam es mencair. Kemudian, naga api terbang dan melingkari tubuh mereka. Di saat yang sama, ratusan naga api hitam yang menakutkan mengejar Lenghun dan yang lainnya. Kekuatan Kun Yun sangat mengerikan. Feng Wuchen tidak berencana untuk menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia memilih untuk menghancurkan ratusan murid kuil Raja Ilahi terlebih dahulu dan memblokir jalan keluar Lenghun. Bagaimana Feng Wuchen bisa menyelamatkan Lenghun dan yang lainnya dengan begitu mudah setelah begitu banyak prajurit kuil naga terbunuh. Naga api hitam membakar ratusan murid. Es langsung mencair dan air menguap. Ah ah ah. Ratusan murid yang berangsur pulih setelah es mencair terbakar dengan api hitam yang mengerikan. Nyala api membuat mereka menjerit seperti babi yang disembeli. Mereka mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat menahan api hitam yang mengerikan itu. Meneguk. Melihat ratusan murid kuil Raja Ilahi berteriak di ruang hampa, semuanya terbakar dengan api hitam yang mengerikan. Orang-orang di kuil naga ketakutan dan tidak bisa menahan untuk menelan air liur mereka. Para murid kuil Raja Ilahi dan para pejuang alam surga yang tidak dapat dikalahkan oleh para prajurit kuil naga bahkan dengan nyawa mereka rentan di depan Feng Wuchen. Mereka adalah yang terlemah dari yang lemah. Dalam sekejap, ratusan murid kuil Raja Ilahi dan selusin prajurit alam surga berubah menjadi abu dan menghilang. Api hitam itu sangat mendominasi dan menakutkan. Berengsek. Melihat ratusan murid dibakar hidup-hidup di hadapannya, wajah Leng Hun muram dan garang. Dia sangat marah dan matanya penuh niat membunuh. Prajurit alam surga lainnya semuanya ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wuchen, yang hanya berada di alam surga tingkat pertama, bisa begitu menakutkan. Dia sangat menakutkan bahkan jiwa mereka pun gemetar. Api hitam sepertinya ada di mana-mana. Saat mengejar Leng Hun dan yang lainnya, ruangan itu tersulut api hitam dan mengembun menjadi lautan api hitam. Huh. Wajah Leng Hun sangat jelek. Dia menggunakan angin kencang untuk memblokir api hitam dan mundur dengan cepat. Suara mendesing. Ratusan murid berubah menjadi abu. Sosok Feng Wuchen tiba-tiba muncul. Dia telah melewati Kun Yun dan tiba di belakang Leng Hun dan yang lainnya. Tuan muda, hati-hati. Kun Yun, yang merasakan sesuatu, mengubah wajahnya sedikit dan buru-buru berteriak. Namun ketika Kun Yun ingin membantu, dia mendapati dirinya terhalang oleh lautan api yang mengerikan. Bahkan para pejuang alam transformasi dewa pun takut dengan api hitam. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya sangat dingin sehingga tidak mengandung emosi manusia. Selusin pejuang alam surga ketakutan dan gemetar. Tentu saja, mereka tidak takut pada Feng Wuchen, tetapi pada api hitam yang mengerikan. Feng Wuchen, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Leng Hun berkata dengan kejam. Matanya menyipit dan melonjak karena niat membunuh. Bang. Feng Wuchen mengabaikannya. Dengan lambayan tangannya, api hitam menyebar dengan liar dan berubah menjadi binatang buas besar yang menerkam Leng Hun dan yang lainnya. Kekuatan luar angkasa. Leng Hun mengaktifkan kekuatannya dan menghilang bersama selusin prajurit alam surga. 704. Perjalanan luar angkasa. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan segel naga emas. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, menerangi ruang redup. Kekuatan yang melonjak meluncur dengan liar. Sebuah pusaran mengembun di ruang hampa. Api hitam mengalir ke dalamnya. Pemandangan itu sangat aneh. Anak nakal, apakah menurut Anda suhu nyala api dapat menghentikan saya? Feng Wuchen baru saja mengaktifkan kekuatan segel naga emas ketika raungan marah Kun Yun datang dari belakangnya. Kekuatan yang sangat menakutkan dan momentum yang mengerikan melanda. Kun Yun bergegas pergi. Energi mengerikan itu menyebarkan api hitam satu demi satu. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Prajurit di alam pendewaan tingkat ketiga memiliki kecepatan luar biasa dan kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, menyipitkan matanya yang dipenuhi ki darah. Dia segera menggunakan gerakan instan untuk menghindarinya. Ledakan. Berdengung. Kun Yun tiba dalam sekejap dan menekan ruang kosong. Dengan ledakan, energi mengerikan membubarkan api hitam dalam sekejap. Itu sangat menggemparkan. Kamu berlari cepat. Kun Yun berkata dengan dingin. Diam-diam dia kagum dengan gerakan tubuh ajaib Feng Wuchen. Untungnya, Tuan Muda dan yang lainnya telah dievakuasi dengan selamat. Saya tidak tahu dari mana bocah ini mendapatkan api yang mengerikan itu. Jika saya tidak berada di alam pendewaan, saya tidak akan mampu menahan suhu yang mengerikan itu. Kobaran apinya, kata Kun Yun pada dirinya sendiri. Dia sedikit lega. Kun Yun tidak mengetahui asal mula api hitam itu. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang di alam pendewaan, dia tidak berani bertindak gegabuh. Dia sudah berpikir untuk mundur. Feng Wuchen mengabaikannya. Selain itu, dia bukan tandingan Kun Yun. Dia kemudian terus mengendalikan perjalanan luar angkasa dari segel naga emas. Feng Wuchen tidak bisa mengalahkan Kun Yun, tapi dia bisa mengalahkan Leng Hun dan yang lainnya. Fiu! Untungnya, Tuan Muda bertindak tepat waktu. Jika tidak, kami akan dibakar hidup-hidup. Di ruang unik Leng Hun, Sugil Yan Cheng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan panik. Dia masih sok. Molly ngertakut tak bisa berkata-kata. Wajah cantiknya sangat pucat. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran Feng Wuchen dalam keadaan hirup-hidup. Tuan Muda, api macam apa itu? Saya belum pernah melihat nyala api yang begitu mengerikan. Seorang prajurit di alam surga tingkat ke-6 bertanya dengan ngeri. Ekspresi Leng Hun sangat jelek. Sebagai Tuan Muda Balai Istana Surgawi Raja Dewa, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melenyapkan kuil dewa naga, membunuh Feng Wuchen, dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Namun, Leng Hun tidak menyangka Feng Wuchen memiliki api hitam yang begitu menakutkan. Tidak hanya dapat melahap kekuatannya, ia juga memiliki suhu api yang sangat mengerikan. Dalam pertempuran ini, wajah kuil Raja Dewa benar-benar hilang dari Leng Hun. Leng Hun dan yang lainnya benar-benar melarikan diri saat menghadapi kuil naga yang lemah dan Kun Yun, seorang ahli alam transformasi ilahi. Jika berita ini tersebar, di mana Leng Hun akan menempatkan wajahnya sebagai Tuan Muda Istana Dewa Raja Ilahi. Apakah Anda masih memiliki wajah untuk melihat orang lain? Tapi Leng Hun tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dengan badai atribut anginnya yang mengerikan, dia tidak mampu menghancurkan api hitam itu. Sebaliknya, dia dilahap tanpa ampun. Bahkan Kun Yun, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga, tidak berani mendekat. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membubarkan api hitam. Saya tidak tahu jenis api apa itu. Leng Hun menggelengkan kepalanya dengan wajah muram. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Tapi pada saat ini, di ruang unik yang dipadatkan oleh Leng Hun menggunakan kekuatan luar angkasa, api hitam aneh menyebar. Api hitam. Oh tidak, Tuan Muda Balai. Itu api hitam tadi. Bagaimana ini mungkin? Suge Lian Cheng dan selusin ahli di alam surga tiba-tiba ketakutan. Mata mereka langsung dipenuhi keputus asaan. Api hitam telah membuat mereka trauma. Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Leng Hun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat api hitam dengan mata terbuka lebar. Ini adalah ruang unik yang dipadatkan oleh kekuatan ruang Leng Hun. Itu adalah ruang yang benar-benar terpisah dari ruang benua. Tidak mungkin orang lain bisa masuk, apalagi api hitam. Leng Hun sangat terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia merasa seperti dijungkir balikan. Wajahnya kosong dan kaku. Namun waktu tidak memungkinkan Leng Hun berpikir terlalu banyak. Ruang unik yang dipadatkannya hanya berukuran puluhan meter persegi. Api hitam yang menyebar dan suhunya yang mengerikan membuat mereka merasakan sakit yang membakar. Seolah-olah kulit dan daging mereka terkoyak dengan kejam. Tuan muda balai, ayo pergi dari sini. Seseorang berteriak panik. Leng Hun tidak berani ragu. Dia segera memimpin semua orang keluar dari ruang unik itu. Jika terlambat, mereka semua akan terbakar oleh api hitam. Memberikan ruang, Leng Hun dan kelompoknya muncul begitu saja. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Namun yang mengejutkan Leng Hun dan kelompoknya adalah mereka masih berada di atas kuil naga. Dengan budidaya Leng Hun, dia menggunakan kekuatan luar angkasa untuk melarikan diri dengan kecepatan yang mengerikan. Secara logika, mustahil bagi mereka untuk berada di atas kuil naga saat ini. Sekalipun mereka hanya melarikan diri sedetik, jaraknya seharusnya puluhan ribu meter. Apa, apa yang terjadi? Leng Hun benar-benar bingung. Dia tidak dapat memahami situasinya sama sekali. Selusin ahli alam surga sangat terkejut. Tubuh mereka kaku. Suge Lian Cheng dan Mo Linger juga bingung. Mereka masih berada di atas kuil naga. Jarak mereka hanya 100 meter dari posisi semula. Tuan Muda Balai, Kun Yun yang hendak pergi tiba-tiba menyadari kemunculan Leng Hun dan kelompoknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Tuan Muda Balai dan kelompoknya sudah pergi? Kenapa? Kun Yun bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jika kamu ingin pergi, kamu harus bertanya padaku. Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Cetakan naga emas Feng Wu Chen adalah jiwa bela diri yang kuat dari nenek moyang suku naga. Kemampuannya untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa jauh lebih kuat daripada kekuatan luar angkasa. Jika Leng Hun ingin melarikan diri, dia harus meminta izin Feng Wu Chen. Sementara Leng Hun dan kelompoknya tercengang, Feng Wu Chen telah menyerang dengan ganas. Api hitam yang mengerikan sekali lagi menyapu dan menghalangi mundurnya Leng Hun dan kelompoknya. Lusinan naga api hitam telah bergegas menuju Leng Hun dan kelompoknya. Ketakutan dan keputus asaan datang lagi. Hati-hati, Tuan Muda Balai. Wajah Kun Yun berubah drastis. Dia segera pergi. Melihat naga api itu adalah Leng Hun, Kun Yun tiba dalam sekejap dan menarik Leng Hun yang terkejut itu menjauh. Ah ah ah. Para ahli alam surga lainnya, serta Zugi Lian Cheng dan Molinger, semuanya terjerat oleh naga api hitam. Mereka semua berteriak ketakutan dan tubuh mereka terbakar api hitam. Selamatkan aku, Tuan Muda Balai. Selamatkan aku, Komandan. Tuan Muda Balai. Selamatkan aku. Saya tidak tahan. Ah. Lebih dari selusin ahli alam surga, bahkan mereka yang berada di alam surga tingkat ke-8, tidak dapat menyingkirkan api hitam dengan seluruh kekuatan mereka. Feng Wu Chen. Ini aku, Zugi Lian Cheng, dan Linger. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Zugi Lian Cheng berteriak ketakutan. 705. Feng Wu Chen sangat marah atas kematian tragis begitu banyak tentara di Kuil Naga. Dia sangat marah sampai mengamuk. Dia sangat marah sampai mengamuk. Zugi Lian Cheng, Mo Linger, dan Feng Wu Chen sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia akan membunuh mereka semua. Mati. Feng Wu Chen meraung, niat membunuhnya yang tak terbatas melonjak. Api hitam yang mengerikan melahap dan membakar tanpa ampun pada saat yang bersamaan. Lebih dari selusin prajurit alam surga berteriak putus asa. Seluruh langit di atas Kuil Naga dipenuhi dengan teriakan mereka. Pemakan dan pembakaran yang gila-gilaan membuat orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Selamatkan, Mo Linger. Leng Hun meraung panik. Tuan muda, aku ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Kun Yun berkata tanpa daya. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia tidak akan bisa menyelamatkan Leng Hun. Sudah berakhir, Leng Hun panik. Mo Linger adalah murid tercinta dari Devil Respect. Jika dia terbunuh karena ini, seluruh istana ilahi tidak dapat menahan kemarahan penghormatan iblis. Meneguk. Semua orang di Kuil Naga sangat ketakutan. Wajah pucat mereka penuh ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan gemetar. Tuan Kuil, sangat menakutkan. Ini, ini adalah momen paling menakutkan dari Guru Kuil. Ini, begitu banyak pejuang alam surga yang mati di bawah api hitam. Apakah budidaya alam surga tingkat pertama begitu menakutkan? Orang-orang di Kuil Naga berdiskusi dengan ngeri. Api hitam yang mengerikan telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan mereka hanya dalam sekejap. Tidak dapat menahan diri, daging mereka mulai terbakar. Ah, rasa sakit karena dilahap dan dibakar oleh api hitam tak tertahankan, dan mereka terus berteriak. Kekuatan Mollinger hampir habis dimakan, tetapi pada saat ini, helayan gas hitam menyebar dari tubuhnya, yang terlihat sangat aneh. Aura jahat, Liu Qing yang terkejut. Mollinger memiliki aura yang sangat jahat. Yi Tian Xing dan yang lainnya terkejut dan membelalakan mata mereka. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, ini adalah aura klan iblis. Mollinger pasti telah berlatih latihan klan iblis dan menyerap kekuatan jahat klan iblis. Dia telah di iblis. Demonisasi, kata yang di iblis mengubah ekspresi semua orang di kuil naga. Tuan muda balai, bola setan, gunakan mutiara iblis dengan cepat. Kun Yun buru-buru berteriak. Mendengar ini, Leng Hun tiba-tiba terbangun. Dia segera mengeluarkan manik iblis dan melemparkannya ke Mollinger, berharap manik iblis dapat menyelamatkan nyawanya. Bola iblis memancarkan aura yang menakutkan. Untayan kihitam menyebar dari sana. Aneh dan menakutkan. Jika Yun bunuh Feng Wuchen, jangan biarkan dia membunuh Mollinger. Leng Hun meraung. Kun Yun tidak ragu untuk mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan memadatkannya di telapak tangannya. Itu memancarkan cahaya biru yang cemerlang, dan auranya sangat menakutkan. Saudara Feng, berhati-hatilah. Bola iblis dapat merusak kekuatan. Penghalang transformasi ilahiku rusak karena korosi dari bola iblis. Bola iblis mengandung kekuatan mengerikan dari ras iblis. Ling Xiao buru-buru mengingatkannya. Senjata iblis. Mata merah Feng Wuchen menyapu artefak iblis. Dengan lambayan tangannya, seekor naga api hitam melesat keluar. Dari kelihatannya, Feng Wuchen sepertinya tidak peduli sama sekali dengan manik iblis. Naga api hitam bertabrakan dengan demonic orb. Naga api melilit orb iblis, berniat melahap kekuatannya. Feng Wuchen, berikan aku hidupmu. Kun Yun meraung marah dan melayangkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Desir. Bas dengungan. Sebuah cetakan telapak tangan biru besar muncul, membawa aura destruktif ke arah Feng Wuchen. Kekosongan dan bumi bergetar hebat. Penghalang transformasi ilahi. Ling Xiao Xiao memulihkan banyak kekuatan inti sejatinya dan bergegas membentuk penghalang transformasi ilahi. Oh tidak. Ekspresi Kun Yun berubah drastis. Dia buru-buru menarik setengah dari kekuatannya. Kun Yun tidak berani menyentuh divine transformation barrier milik Ling Xiao Xiao. Gemuruh. Bas dengungan. Cetakan telapak tangan yang kehilangan separuh kekuatannya menghantam penghalang, tapi tidak memberikan efek apapun. Itu hanya mengguncang ruang dan memantul dengan energi yang menakutkan. Tuan muda, mundur. Kun Yun menarik lenghun dan mundur dengan cepat. Untungnya, Kun Yun menarik setengah dari kekuatannya. Kalau tidak, dia akan terluka parah. Kamu hanya berada di alam transformasi pendewaan tingkat ketiga. Beraninya kamu menindas saudara Feng. Ling Xiao Xiao memarahi Kun Yun. Mata indahnya penuh dengan niat membunuh dan penghinaan. Kun Yun memandang Ling Xiao Xiao dengan ketakutan. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Selusin prajurit alam surga yang dibakar dan ditelan oleh api hitam benar-benar terdiam. Mereka dibakar menjadi abu satu per satu. Hanya Sugil Yan Cheng, yang bersama Molinger, yang tampaknya dilindungi oleh aura suku iblis. Dia masih hidup, tapi dia tidak akan bertahan lama. Muda, Tuan muda, tolong. Selamatkan saya, Sugil Yan Cheng berteriak lemah minta tolong. Leng Hun tidak peduli sama sekali. Dia menatap orb iblis. Dia hanya berharap demonik orb bisa menyelamatkan Molinger. Jika tidak, Istana Raja Ilahi tidak akan mampu menjawab pertanyaan suku iblis. Ling Xiao Xiao berkata dengan serius, Saudara Feng, aura jahat di tubuh Molinger tidak biasa. Ini berbeda dari orang-orang suku iblis lainnya. Auranya bahkan lebih jahat. Aura bola iblis sepertinya beresonansi dengan dia. Kekuatan bola iblis melindunginya. Molinger, wajah Feng Wuchen berkedut hebat. Dia mengertakkan gigi. Api hitam dan orb iblis bertarung dengan sengit. Feng Wuchen mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi aura jahat yang dipancarkan dari tubuh Molinger menjadi semakin mengerikan. Dia sama sekali tidak terbakar oleh api hitam. Saat ini, semua orang menonton dengan gugup. Mereka semua telah melihat kengerian dari demonik orb. Tidak ada yang tahu bahwa api hitam Feng Wuchen dapat mengalahkan demonik orb yang menakutkan. Teknik pemisahan roh. Feng Wuchen meraung keras dan langsung memadatkan 12 avatar roh primordial. Mereka semua berkeliaran di sekitar demonik orb. Sepertinya dia ingin menggunakan kekuatan api hitam untuk memurnikan demonik orb. Ini adalah avatar. Leng Hun tercengang. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen. 12 avatar roh primordial dengan panik menyempurnakan bola iblis. Aura Feng Wuchen melonjak dengan cepat. Kekuatan melahap api hitam itu terlalu besar. Itu sudah cukup bagi Feng Wuchen untuk terus menyempurnakannya. Anak ini terlalu berani. Bukan. Dia ingin menyempurnakan orb iblis. Tuan muda. Hentikan dia. Kun Yun hanya bisa terkesiap. Ini adalah artefak iblis dari suku iblis. Leng Hun tidak berani gegabuh. Dia buru-buru mengaktifkan esensi sejatinya untuk mengaktifkan kekuatan bola iblis. Namun yang mengejutkannya, demonik orb tidak berada di bawah kendalinya. Orb iblis. Tidak berada di bawah kendaliku. Bagaimana ini mungkin? Leng Hun tertegun lagi. Dia kaget dan bingung. Seiring berjalannya waktu, kekuatan demonik orb secara bertahap melemah. Bagaimana ini mungkin? Dia bisa menyempurnakan kekuatan bola iblis. Leng Hun kaget. Dia bisa dengan jelas merasakan aura demonik orb melemah. Orang-orang di kuil naga bersorak kegirangan. Ledakan. Puff. Namun, saat aura bola iblis semakin melemah, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan meletus, menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah. Berdengung. 706. Feng Wuchen tidak menyangka perubahan mendadak ini. Tidak ada yang mengira bola iblis akan meledak dengan energi destruktif pada saat kritis. Tuan Kuil. Orang-orang di kuil naga terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Feng Wuchen adalah pemimpin spiritual dan harapan mereka. Begitu Feng Wuchen jatuh, kuil naga akan selesai dibangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura demonik orb jelas sangat lemah. Mengapa ia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Tian Xianzi terkejut dan bingung. Xia Yunxuan mengerutkan kening dan berkata, Aura bola iblis meningkat lagi. Apa yang terjadi? Lenghun dan Kun Yun kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka yakin kekuatan mengerikan dari bola iblis itu pasti telah dirangsang untuk meletus. Pada saat ini, kekuatan bola iblis menjadi semakin menakutkan. Auranya meningkat pesat. Saudara Feng, bagaimana lukamu? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Dia mendapat perlindungan dari penghalang, jadi dia baik-baik saja. Xiao Xiao, mundurlah dulu, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Dia tampaknya mempertahankan sedikit rasionalitas. Kekuatan mengerikan dari bola iblis telah menyebabkan Feng Wuchen terluka parah. Dia khawatir demonik orb akan bermutasi lagi. Dia tidak bisa membiarkan Ling Xiao Xiao berada dalam bahaya. Bola iblis yang menakutkan itu sangat menakutkan. Saat energinya meletus, api hitam telah tersebar sepenuhnya. Mo Linger selamat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam yang aneh, dan aura jahat menjadi semakin kuat. Suge Lian Cheng beruntung bisa selamat karena Mo Linger. Namun, penampilan Suge Lian Cheng saat ini telah berubah total. Seluruh tubuhnya terbakar, dan wajahnya cacat. Dia sangat jelek. Bola iblis yang tidak lagi terhalang oleh api hitam, juga tidak dikendalikan oleh Leng Hun. Pada saat ini, perlahan-lahan melayang menuju Mo Linger. Mata semua orang tertuju pada demonik orb dan Mo Linger. Tampaknya demonik orb dan Mo Linger memiliki hubungan misterius. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kekuatan mengerikan dari demonik orb sebenarnya mulai menyatu ke dalam tubuh Mo Linger. Esensi sejati Mo Linger telah sepenuhnya termakan oleh api hitam. Dia seharusnya sia-sia, tapi tubuh Mo Linger memancarkan kehadiran jahat. Sekarang kekuatan demon orb telah memasuki tubuhnya, kekuatan Mo Linger benar-benar jahat. Dia telah menjadi iblis sejati. Dia telah sepenuhnya menjadi iblis. Kekuatan Mo Linger melonjak, dan luka bakar di tubuhnya dengan cepat sembuh. Kekuatan demon orb sepertinya memiliki efek penyembuhan yang kuat. Ini mengejutkan semua orang. Ruangan menjadi tenang. Sesaat kemudian, Mo Linger yang tidak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Mata Mo Linger tidak sehitam sebelumnya. Sebaliknya, warnanya merah. Mata merah unik klan iblis dipenuhi dengan kejahatan. Ling, Ling Er, Suge Lian Cheng, yang berada di sebelahnya, memandang Mo Linger dengan ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Wajahnya yang jelek membuat mustahil untuk melihat seperti apa ekspresinya. Kemunculan Mo Linger membuat Suge Lian Cheng merasa sangat asing. Ia merasa Mo Linger yang ada di depannya bukan lagi Mo Linger yang dulu. Dia telah menjadi orang yang sangat berbeda. Mata merah Mo Linger yang berkedip melirik ke arah Suge Lian Cheng. Tatapan asing dan jahat itu membuat Suge Lian Cheng ketakutan. Dia merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Mata Mo Linger tidak memiliki emosi manusia. Dia menatap Suge Lian Cheng dengan dingin. Mo Linger perlahan mengulurkan tangannya ke Suge Lian Cheng. Melihat ini, Suge Lian Cheng sangat gembira. Dia ingin mengulurkan tangannya. Tapi sebelum Suge Lian Cheng bisa bersuka cita, dia melihat telapak tangan Mo Linger yang seperti batu giyok mengarah padanya. Kekuatan jahat yang sangat menakutkan terkondensasi. Linger, apa yang kamu lakukan? Kamu, kamu ingin membunuhku? Suge Lian Cheng bertanya dengan ketakutan. Tubuhnya mulai gemetar. Suara mendesing. Ci. Energi hitam yang menakutkan keluar dari telapak tangan Mo Linger. Itu melintas dan menembus dada Suge Lian Cheng tanpa ampun. Darah muncrat. Ling, R. Wajah Suge Lian Cheng dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah jeleknya membeku dan tubuhnya perlahan terjatuh. Mo Linger membunuh Suge Lian Cheng. Semua orang di kuil naga terkejut. Mereka tercengang. Leng Hun dan Kun Yun tercengang. Bukankah mereka pasangan? Mengapa Mo Linger membunuh Suge Lian Cheng dengan tangannya sendiri? Tidak ada yang tahu mengapa Mo Linger ingin membunuh Suge Lian Cheng. Mo Linger melambaikan tangannya dan bola iblis melayang ke telapak tangannya. Mata merah darahnya segera menyapu ke arah Feng Wuchen. Berat, kamu punya nyali. Kamu ingin menyempurnakan bola iblisku. Mo Linger tiba-tiba mengeluarkan suara lelaki tua dari mulutnya. Klan iblis. Mata Feng Wuchen yang dipenuhi dengan ki darah menyipit. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Elit klan iblis. Mendengar suara lama ini, wajah Leng Hun dan Kun Yun berubah. Mereka dipenuhi rasa takut dan kagum. Mo Linger sedang dikendalikan. Miao King Ching tiba-tiba berseru. Tidak heran dia bisa bertahan hidup. Kekuatan barusan pasti milik orang tua ini. Liu Qing yang mengerutkan kening dan menebak. Ling Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, Saya bertanya-tanya dari mana Mo Linger mendapatkan kekuatan yang begitu menakutkan. Ternyata dia dikendalikan oleh elit klan iblis. Ini tidak bagus. Bagaimana kita bisa menghadapi elit yang begitu menakutkan? Tian Xian Zi mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Xia Yun Xuan berkata dengan sungguh-sungguh, Aura orang ini sangat menakutkan. Meskipun saya tidak dapat melihat kultifasinya, saya merasa dia lebih menakutkan daripada dua orang sebelumnya. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Mo Linger bisa bertahan. Mereka juga akhirnya mengerti mengapa demonic orb memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Itu karena lelaki tua yang mengendalikan tubuh Mo Linger diam-diam mempermainkannya. Kekuatan yang dikeluarkan oleh bola iblis adalah kekuatan orang tua itu. Keinginan gadis kecil ini sangat kuat. Dia ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam keluarganya. Dia ingin melampauimu. Kebencian ini sangat murni dan sangat kuat. Mo Linger berkata dengan lembut. Suara itu masih milik lelaki tua itu. Klan iblis senior, Bunuh Feng Wu Chen. Lenghun tiba-tiba menyelah. Hem, Interupsi Lenghun menyebabkan Mo Linger meliriknya dengan dingin. Lenghun sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan panik. Nak, Kebencianmu juga sangat kuat. Aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan ras iblis, atau aku akan secara paksa menyuntikkan kekuatan ras iblis ke dalam tubuhmu. Jangan mengira apimu bisa melawanku. Suara tua dan arogan terdengar. Setelah jeda, Lelaki tua itu berkata, Jika Anda bersedia, Saya dapat memberi Anda posisi tertinggi. Anda dapat memperoleh apapun yang Anda inginkan. Feng Wu Chen meraung, Bahkan jika aku menginginkan hidupmu, Aku dapat menerimanya. Enyah. Jangan hentikan aku membunuh Lenghun. 707. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Mo Linger. Itu sangat menggemparkan dan menyesakkan. Aura ini telah mencapai tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Ini bahkan lebih menakutkan dari ayahku. Merasakan aura yang sangat menakutkan ini, Hati Lenghun bergetar. Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar. Alam transformasi ilahi. Tingkat kedelapan. Tingkat kedelapan. Wajah Kun Yun juga penuh ketakutan. Dia menelan ludahnya dengan keras. Tekanan yang begitu mengerikan mengguncangnya Hingga dia merasakan sakit yang menusuk karena terkoyak. Saudara Feng, Hati-hati. Ling Xiao Xiao berteriak panik. Seorang ahli yang menakutkan. Mungkin bahkan penghalang Ling Xiao Xiao tidak dapat menahan kekuatannya. Kekuatan lelaki tua misterius ini berada di atas dua kekuatan sebelumnya. Dia pasti iblis tingkat tinggi, Mungkin seorang penatua. Aura menakutkan mengunci Feng Wu Chen. Dengan kekuatan penghancur seperti itu, Begitu lelaki tua itu menyerang, Feng Wu Chen pasti akan mati. Molinger melambaikan tangannya, Dan kekuatan yang tak terlihat dan sangat menakutkan langsung menyegel Feng Wu Chen, Membuat Feng Wu Chen tidak bisa bergerak. Tuan kuil. Saudara Feng. Saudara Feng. Semua orang di kuil naga terkejut dan cemas. Mereka semua ingin bergegas. Jangan mati. Tian Xianzi segera menghentikan mereka. Dengan kekuatan mereka, Mereka tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Feng Wu Chen, Tetapi mereka juga akan mati. Xiao Xiao, Energi yang dihasilkan oleh Kun Yun telah rusak. Cepat panggil senior Aoyuan, Atau saudara Feng akan mati. Liu Qingyang memandang Ling Xiao Xiao dan berkata dengan cemas. Mendengar ini, Ling Xiao Xiao dengan paksa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Namun saat ini, Karena lukanya terlalu serius, Kekuatan garis keturunannya belum pulih. Dia tidak bisa memanggil sama sekali. Untuk sementara waktu, Kuil naga benar-benar putus asa. Ling Xiao Xiao tidak bisa memanggil ahlinya. Vitalitas keluarga Zhang dan pavilion artefak peri rusak parah Dan tidak dapat mendukung sama sekali. Sekarang, Ahli iblis yang menakutkan telah datang. Mo Linger melambaikan tangannya lagi, Dan Feng Wu Chen yang terperangkap segera terbang. Nak, Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Kamu, Mo Linger membuka mulutnya lagi, Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Feng Wu Chen memotongnya. Feng Wu Chen mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Bunuh aku jika kamu berani. Mencari kematian, Leng Hun menyombongkan diri dalam hati. Api hitam Feng Wu Chen benar-benar menakutkan, Dan Leng Hun sangat waspada terhadapnya. Sekarang dia bisa meminjam tangan Ahli Ras Iblis untuk membunuh Feng Wu Chen, Dia sebenarnya cukup senang. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mo Linger berkata dengan dingin. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatan pergelangan tangannya, Ingin menghancurkan Feng Wu Chen di tempat. Saat Mo Linger hendak membunuhnya, Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melirik ke kiri seolah dia menyadari sesuatu. Karena kamu di sini, Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu? Mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Suara dingin lelaki tua itu keluar dari mulut Mo Linger. Uhuk-uhuk. Batuk ringan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Segera, Seorang pria parubaya berjubah putih diam-diam muncul di langit di atas kuil naga. Orang ini adalah orang asing. Orang-orang di kuil naga belum pernah melihatnya sebelumnya, Tetapi mereka yakin bahwa kultivasi orang ini sangat menakutkan. Bahkan lelaki tua di tubuh Mo Linger hampir tidak menyadari keberadaan orang ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kultivasi orang ini. Kun Yun dan Leng Hun jelas belum pernah melihat orang ini juga. Mata mereka penuh ketakutan dan keraguan. Itu dia, Feng Wu Chen, Yang terjebak oleh kekuatan yang menakutkan, Tampak sangat terkejut. Jelas sekali, Dia mengenali orang ini. Apakah aku sedang menyelinap? Orang itu bergumam dengan wajah bingung. Kemudian dia menatap Mo Linger dan berkata, Hei, orang tua, Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Itu lebih baik daripada kamu bersembunyi di tubuh gadis kecil, bukan? Tak tahu malu. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghinaku. Saat dia mendengar ini, Ahli Ras Iblis menjadi marah. Apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Kapan aku menghinamu? Kamu orang tua? Apakah kamu masih ingin melawanku? Pria parubaya itu berteriak dengan marah, Sama sekali tidak takut pada Ahli Ras Iblis. Kita harus tahu bahwa Ahli Ras Iblis di tubuh Mo Linger berada di tingkat kedelapan dari alam transformasi ilahi. Melihat pria parubaya yang tidak takut sama sekali, Orang-orang di Kuil Naga, Lenghun, dan Kun Yun semuanya tercengang. Apakah pria parubaya ini ingin mati? Atau apakah dia memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan Ahli Ras Iblis? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Kamu mendekati kematian, Mo Linger berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat kedelapan langsung meletus, Dan dia meledakkan telapak tangannya ke udara. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Jejak telapak tangan hitam besar setinggi puluhan ribu kaki menerobos udara Dan bergegas menuju pria parubaya dengan momentum yang merusak. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh domen Wu Ji, Dan kehampaan itu runtuh dalam sekejap mata. Energi mengerikan menyapu seluruh domen Janji. Semua kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi merasa khawatir, Tetapi para anggota berpangkat tinggi terluka parah dan berada dalam pengasingan untuk menyembuhkan. Para ahli lainnya tidak berani mengambil keputusan sama sekali. Hai. Dengan lambayan tangannya, Muncul jejak telapak tangan energi yang menakutkan. Orang-orang di kuil naga sangat ketakutan hingga mereka tersentak dan gemetar. Mereka merasa tidak dapat berdiri dengan mantap. Suara mendesing. Saat ahli ras iblis menyerang, Suara pria parubaya itu menghilang dalam sekejap. Sangat aneh dan mustahil untuk ditangkap. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Jejak telapak tangan yang menakutkan meledak ke dalam kehampaan di kejauhan. Sebuah ledakan yang memekakan telinga terdengar di seluruh wilayah janji. Riak energi yang sangat merusak menyapu dengan liar, Menutupi kekosongan puluhan ribu kaki. Gunung dan sungai dalam radius puluhan ribu kaki runtuh dan terkoyak. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Energi destruktif seperti itu dapat membunuh banyak ahli realem transformasi ilahi dalam sekejap. Sayangnya, cetakan telapak tangan yang begitu menakutkan tidak dapat mengenai pria parubaya tersebut. Pada saat itulah ekspresi ahli ras iblis berubah drastis. Dia menemukan bahwa Feng Wuchen tidak lagi berada di bawah kendalinya. Feng Wuchen menghilang pada saat itu. Perjalanan luar angkasa. Apakah kamu dari ras naga? Mo Linger memandang pria parubaya yang tidak jauh dari situ dengan kaget. Saat itu juga, dia menebak identitas pria itu. Mendengar ini, pria parubaya itu terkejut pada awalnya, lalu bertanya, Apa? Apakah kamu tidak mengenaliku, orang tua? Siapa kamu? Mo Linger memarahi. Orang tua itu benar-benar tidak dapat mengingatnya dalam benaknya. Apalagi pria di depannya tampak sangat asing. Orang ini tidak lain adalah orang tua yang diselamatkan Feng Wuchen di Gua Suan Huo, bawahan Dewa Naga jahat, Yan Long. Yan Long telah berganti pakaian bersih dan mengikat rambut panjangnya. Dia tiba-tiba tampak puluhan tahun lebih muda dan tampak seperti pria parubaya. Tentu saja aku dari ras naga. Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Yan Long mengangkat bahu dengan tampilan yang sangat arogan dan menyebalkan. Wajah Mo Linger sangat muram saat dia menatap Yan Long dengan tajam. Pakar ras iblis sangat marah. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Feng Wuchen memandang Yan Long. Mata merahnya berangsur pulih. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati sebelum aku mengetahuinya? Yan Long tersenyum dan berkata, Lagi pula, kamu menyelamatkanku, dan aku menyelamatkanku sekali. Kita seimbang. 708. Kamu akhirnya mengingatku. Mo Tianyang. Saat mereka berbicara, Yan Long melirik Mo Linger dengan seringai jahat di wajahnya. Tetua ketiga dari ras iblis, alam transformasi ilahi tingkat delapan. Setelah bertahun-tahun, kultivasi Anda telah meningkat pesat. Yan Long berbicara tanpa sedikitpun rasa takut di wajahnya. Mo Tianyang, tetua ketiga ras iblis, salah satu jagoan besar ras iblis. Dari budidaya Mo Tianyang di tingkat kedelapan alam transformasi ilahi, dapat dilihat bahwa ia memiliki status tinggi dalam ras iblis. Perlombaan naga. Leng Hun dan Kun Yun bingung. Mereka belum pernah mendengar tentang perlombaan naga. Dari wajah kaget Mo Tianyang, keberadaan Yan Long sepertinya membuat Mo Tianyang lebih takut daripada ras naga. Bagaimana ini mungkin? Jawaban Yan Long mengejutkan Mo Tianyang dan Mo Linger. Yan Long, bawahan dewa naga jahat. Ini tidak mungkin. Seru Mo Tianyang. Hatinya bergetar ketika sosok menakutkan dewa naga jahat muncul di benaknya. Melihat Mo Tianyang begitu terkejut, Leng Hun dan Kun Yun semakin terkejut. Mereka tidak perlu menebak-nebak untuk mengetahui bahwa ras naga itu menakutkan. Setidaknya, mereka bisa melawan ras iblis. Bukankah kamu dan dewa naga jahat tersegel? Tanpa ketua ras naga dan enam tetua, Anda tidak akan bisa melepaskan diri dari segelnya. Terlebih lagi, kamu disegel di tempat yang berbeda, kata Mo Tianyang kaget. Apa, kamu sepertinya sangat takut pada dewa naga jahat? Yan Long mencibir. Dewa naga jahat, ekspresi Mo Linger berubah drastis. Dari sudut pandang Mo Tianyang, kemunculan Yan Long berarti dewa naga jahat telah keluar dari segelnya dan mungkin bersembunyi di kegelapan. Dengan budidaya Mo Tianyang, mustahil baginya untuk mendeteksi keberadaan dewa naga jahat. Sejak aku keluar, menurutmu apakah tuanku masih dalam segel? Yan Long bertanya sambil tersenyum dingin. Sikap mulia dan arogan dari ras naga ditampilkan sepenuhnya. Seperti yang diharapkan. Dewa naga jahat memang bersembunyi di dekat sini. Mo Tianyang mengerutkan kening saat dia berpikir untuk mundur. Dewa naga jahat sangat menakutkan. Bukan hanya Mo Tianyang, bahkan raja iblis dari ras iblis pun harus waspada. Saat itu, ketika dewa naga jahat telah memimpin banyak ahli klan naga untuk merebut posisi patriark klan naga, dewa naga jahat telah menunjukkan kehebatan pertempuran yang sangat kejam. Patriark klan naga tidak mampu melawannya, dan pada akhirnya, mereka harus bergabung dengan enam tetua agung untuk menyegel dewa naga jahat. Dari sini terlihat betapa menakutkannya kekuatan dewa naga jahat. Tidak peduli seberapa kuat Mo Tianyang, dia hanyalah orang lemah di hadapan dewa naga jahat. Mo Tianyang, kamu telah merasuki tubuh seorang gadis. Rencana macam apa yang kamu rencanakan? Yanlong terus bertanya, suaranya berubah sedikit dingin. Apa yang iblis ingin lakukan tidak ada hubungannya denganmu? Mo Linger berteriak dengan dingin. Mata dinginnya menatap Feng Wuchen. Mo Linger melanjutkan, Feng Wuchen, kamu beruntung hari ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Feng Wuchen bahkan tidak melihat ke arah Mo Tianyang saat dia menatap Leng Hun dengan tatapan dingin dan mematikan. Dia mengertakan gigi dan berkata, Leng Hun, hidupmu pasti milikku. Dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Huff, selain api hitam itu, kemampuan apalagi yang kamu miliki. Leng Hun menjawab dengan nada mendominasi, tapi hatinya dipenuhi rasa takut terhadap Wu Huo. Jika aku tidak menghancurkan istana ilahi raja ilahimu, aku, Feng Wuchen, bukanlah manusia. Feng Wuchen berkata dengan sengit. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan bersumpah. Niat membunuh Feng Wuchen tegas dan tidak goyah sedikitpun. Dalam mimpimu, wajah Leng Hun dipenuhi dengan rasa jijik. Dia sama sekali tidak menganggap serius ancaman Feng Wuchen. Mo Linger menatap dingin ke arah Yan Long dan Feng Wuchen. Dia mendengus dan pergi bersama Leng Hun dan Kun Yun. Sosoknya berubah menjadi gumpalan gas hitam dan menghilang. Feng Wuchen tahu bahwa kemunculan Mo Tianyang telah mengganggu kesempatannya untuk membunuh Leng Hun. Bahkan jika Yan Long ada di sini, akan sulit menghentikan mereka melarikan diri. Namun, apa yang Mo Tianyang tidak ketahui adalah bahwa Dewa Naga Jahat tidak ada di dekatnya dan tidak ada lagi di dunia ini. Jiwa Naga Dewa Naga Jahat telah bergabung dengan Feng Wuchen. Tentu saja Feng Wuchen tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Apakah Raja Iblis akan membuka segelnya? Tampaknya perang akan segera terjadi. Itu sudah tidak bisa dihindari, kata Yan Long dengan sungguh-sungguh, sedikit mengernyit. Yan Long sangat jelas tentang kekuatan klan Iblis. Selama perang dengan klan Iblis, klan Naga dan beberapa kekuatan besar lainnya telah menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyegel Raja Iblis. Yan Long menggelengkan kepalanya dan tersenyum jahat, apa yang kamu khawatirkan? Apa hubungannya denganku? Saat berbicara, Yan Long menyadari bahwa Feng Wuchen tidak mempedulikannya sama sekali dan telah kembali ke Kuil Dewa Naga. Dalam pertempuran ini, Kuil Dewa Naga menderita banyak korban jiwa. Feng Wuchen tidak punya pikiran untuk mempedulikan hal lain. Kuil Dewa Naga, dia menunduk dan melirik Kuil Dewa Naga. Dia bergumam dan kemudian melayang ke bawah. Di alun-alun Kuil Dewa Naga, ada lebih dari 200 mayat tentara. Mereka semua telah mengorbankan diri mereka dengan berani. Mereka mati untuk melindungi Kuil Dewa Naga. Alun-alun Kuil Dewa Naga dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan. Melihat mayat para prajurit yang dingin, hati mereka berdarah. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Jangan terlalu sedih. Jika tuannya ada di sini, mereka masih bisa diselamatkan. Sayangnya, saya tidak tahu di mana tuannya disegel. Yanlong berkata dengan lemah dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Saudara Kaisar Merah dan yang lainnya meninggal dengan sangat menyedihkan. Jika bukan karena para pejuang alam surga dari Kuil Raja Ilahi, mereka tidak akan mati. Tuan Kuil, apakah Saudara Kaisar Merah dan yang lainnya masih bisa diselamatkan? Kuil Raja Ilahi menindas yang lemah. Mereka sudah keterlaluan. Para prajurit Kuil Dewa Naga sangat sedih dan marah. Mereka masih bisa diselamatkan. Feng Wuchen berkata dengan tegas. Mereka masih bisa diselamatkan. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yanlong sedikit terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Tuan Kuil, apakah maksudmu menghidupkan kembali orang mati? Beidou Yan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika Feng Wuchen menghidupkannya kembali. Ya, Feng Wuchen menganggup dan berkata, mereka semua telah mengembangkan fisik agung, dan jiwa mereka juga menjadi lebih kuat. Selama jiwa mereka cukup kuat, saya bisa menyelamatkan mereka. Jadi, mereka masih punya harapan. Menghidupkan kembali orang mati. Bagaimana mungkin? Han Kun, Tian Sian Zi dan yang lainnya semuanya tercengang. Adakah kekuatan supernatural yang bisa menghidupkan kembali orang mati di dunia ini? Ini adalah kesaktian yang hanya bisa dilakukan oleh alam Dendi. Anak ini telah masuk ke alam Dendi. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Yanlong sudah menebak satu atau dua hal. Dewa naga jahat juga telah menggunakan alam Dendi untuk menghidupkan kembali manusia. Apa hubungan antara anak ini dan guru? Teknik pemisahan pikiran, ranah Dendi, dan teknik kultivasi guru, semuanya dimilikinya. Mungkinkah dia tahu di mana guru disegel? Yanlong menjadi semakin penasaran dan bersemangat saat memikirkannya. Feng Wuchen mengeluarkan ramuan penyembuhan dan menelannya. Segera, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyuntikannya ke tubuh kaisar merah. Seiring dengan peningkatan budidayanya, Feng Wuchen menjadi lebih mahir dalam mengendalikan kemampuan menghidupkan kembali orang mati. 709. Di alam Dendi, ia memiliki kemampuan untuk mengendalikan jiwa. Kekuatan jiwa yang kuat menyelimuti tubuh kaisar merah. Jiwa kaisar merah yang baru saja meninggal masih tersimpan di dalam tubuhnya dan tidak akan segera hilang. Feng Wuchen menggunakan kekuatan jiwanya untuk dengan paksa mengeluarkan jiwa yang tertidur di tubuh kaisar merah. Melihat jiwa kaisar merah, para prajurit kuil naga bersorak kegirangan. Teknik roh ilahi. Dengan darahku, hidupkan kembali jiwa. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dan membentuk segel misterius dengan tangannya. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Hati Yanlong bergetar. Nyanyian familiar, segel familiar, dan pemandangan familiar semuanya muncul di benak Yanlong. Feng Wuchen menggigit jarinya dan menggunakan darahnya untuk menyatu dengan esensi vitalnya. Esensi vitalnya bersinar dengan cahaya berdarah yang redup. Dengan lambayan tangannya, esensi vital yang berisi darah Feng Wuchen menutupi jiwa kaisar merah. Pada saat ini, semua orang menahan nafas dan menatap jiwa kaisar merah tanpa berkedip. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi. Jiwa kaisar merah terbang ke bawah dan memasuki tubuh kaisar merah dalam sekejap mata. Cahaya samar berdarah muncul di permukaan tubuh. Jiwa itu menyatu dengan tubuh kaisar merah. Luka kaisar merah juga pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Ini persis sama seperti saat Feng Wuchen menyelamatkan Beidou Yan. Melihat luka kaisar merah pulih dengan cepat dan nafasnya sudah pulih, para prajurit kuil naga sangat bersemangat. Ini, ini adalah kekuatan super legendaris dari alam Dendi yang dapat menghidupkan kembali orang. Tian Xianzi, Xia Yun Xuan, dan yang lainnya tercengang. Hati mereka bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Feng Wuchen benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang. Kekuatan super mengerikan macam apa ini? Selama para prajurit kuil naga tidak dimusnahkan, bukankah mereka dapat bangkit kembali kapan saja? Dia layak menjadi Dendi. Budidaya Feng Wuchen telah melangkah ke alam surga. Dia telah sepenuhnya menguasai kemampuan untuk menghidupkan kembali orang. Sebelumnya, sangat sulit baginya untuk menyelamatkan Beidou Yan. Kini, semudah membalikkan tangannya. Kaisar merah telah dihidupkan kembali. Liu Qingyang dan yang lainnya bersorak gembira. Tuan kuil, saya telah dihidupkan kembali. Saya telah hidup kembali. Kaisar merah menjadi bersemangat. Kebangkitan bocah ini sangat terampil. Hati Yan Long bergetar lagi, seolah dia bisa melihat sosok dewa naga jahat. Setelah itu, Feng Wuchen menghidupkan kembali para prajurit satu demi satu. Dia hanya berhenti untuk beristirahat setelah menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Setelah memulihkan kekuatan jiwanya, Feng Wuchen melanjutkan hingga prajurit terakhir hidup kembali. Tuan Istana, terima kasih telah menghidupkan kami kembali dari kematian. Ruby Soverein dan prajurit lainnya yang bangkit kembali berlutut dengan rasa terima kasih, air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. Semua prajurit yang mati telah dibangkitkan. Feng Wuchen kelelahan, tetapi senyuman puas muncul di wajah pucatnya. Pada akhirnya, dia pingsan. Feng Wuchen telah menghabiskan seluruh energinya, menyebabkan dia pingsan dan pingsan. Saat Feng Wuchen jatuh, itu membuat takut semua orang di kuil Dewa Naga. Jangan khawatir, dia baru saja pingsan karena kelelahan, kata Yan Long perlahan. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kuil naga ilahi kami, Ling Xiao Xiao buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil menatap Yan Long. Senior, terima kasih telah menyelamatkan kami. Semua orang di kuil Dewa Naga berterima kasih padanya. Yan Long melirik Ling Xiao. Setelah melihat lebih dekat, dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Jelas sekali, dia sudah menebak identitas Ling Xiao Xiao. Tidak perlu sopan. Rawat lukamu. Yan Long melambaikan tangannya. Dengan itu, Yan Long melambaikan tangannya dan mengangkat Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri. Lalu, dia terbang. Chen Er, Xiao kincin sedikit khawatir tetapi dihentikan oleh Feng Zheng Kiong. Meskipun dia tidak tahu kemana Yan Long membawa Feng Wuchen, dia tidak bertanya. Kuil Dewa Naga juga tidak berani menghentikan mereka. Dengan kekuatan Yan Long yang menakutkan, jika dia ingin membunuh Feng Wuchen, dia pasti sudah melakukannya. Di hutan yang damai jauh dari Gunung Dendi, Yan Long membantu Feng Wuchen memulihkan kekuatannya. Aura Feng Wuchen meningkat pesat. Kurang dari setengah jam, Feng Wuchen perlahan membuka matanya. Bangun, Yan Long berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Feng Wuchen masih sedikit pucat. Melirik Yan Long, Feng Wuchen berkata, tanyakan apapun yang kamu inginkan. Apa hubunganmu dengan Dewa Naga jahat? Banyak barang yang kamu miliki adalah milik Dewa Naga jahat. Terlebih lagi, tidak ada orang kedua di dunia ini yang memiliki teknik Dewa Naga tertinggi. Badan penguasa diciptakan oleh Dewa Naga jahat. Teknik alkimia yang kamu latih juga diciptakan oleh Dewa Naga jahat, tanya Yan Long sambil menatap Feng Wuchen dengan tenang. Juga, di mana Dewa Naga jahat disegel. Yan Long terus bertanya, menjadi semakin bersemangat. Feng Wuchen merenung sejenak, lalu berkata, Dewa Naga jahat dapat dianggap sebagai tuanku. Dia memberikan segalanya kepadaku, termasuk jiwa naga dan kenangan. Semuanya diberikan kepadaku. Dewa Naga jahat sudah tidak ada lagi di sini. Mendengar jawaban Feng Wuchen, Yan Long tercengang. Dia memandang Feng Wuchen, tercengang. Sepertinya dia tidak bisa menerima jawaban Feng Wuchen. Keterkejutan, ketidakpercayaan, keraguan, dan ekspresi lainnya terus berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yan Long perlahan-lahan kembali sadar. Tuan sudah mati. Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Anda pasti berbohong kepada saya. Tuan tidak mungkin mati. Guru tidak mungkin memberikan segalanya kepada Anda. Mustahil. Yan Long menggelengkan kepalanya, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia tidak mempercayai kata-kata Feng Wuchen. Yan Long memahami Dewa Naga jahat. Dia tidak percaya Dewa Naga jahat akan dengan mudah memberikan segalanya kepada bocah nakal. Terlebih lagi, seberapa ambisiuskah Dewa Naga jahat? Bagaimana dia bisa rela dimetraikan selama ribuan tahun tanpa membalas dendam? Feng Wuchen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Saya tidak dapat menahannya jika Anda tidak mempercayai saya. Itulah kebenarannya. Jika tidak, bagaimana saya bisa mengenali Anda? Selain kamu, ada dua jenderal lainnya, tapi mereka mati saat Dewa Naga jahat disegel. Hanya kamu yang masih hidup. Bagaimana guru meninggal? Yan Long bertanya. Sebelum dia disegel, Dewa Naga jahat sudah terluka parah. Hanya segumpal jiwanya yang tersisa. Sebelum jiwanya menghilang, dia menemukanku. Jika bukan karena Dewa Naga jahat, aku tidak akan memilikinya. Budidaya dan prestasi yang saya miliki hari ini. Feng Wuchen menjawab. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan. Dengan kultifasiku, meskipun aku berada di alam surga sekarang, aku tidak dapat mengancam jiwa Dewa Naga jahat, apalagi beberapa tahun yang lalu. Jika dia tidak menginginkannya, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan untuk mengambilnya dengan paksa? Mendengar ini, Yan Long terdiam. Wajahnya tampak menua beberapa dekade, dan dia tampak kuyuh karena sedih dan marah. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Terserah Anda untuk percaya atau tidak. Feng Wuchen selesai berbicara dan kembali ke Kuil Shen Long. Setelah pertempuran ini, vitalitas Kuil Shen Long telah rusak parah. Itu yang paling serius. Kuil Shen Long tidak dapat menahan banyak pertempuran seperti itu. Feng Wuchen harus menemukan cara untuk membantu penduduk Kuil Shen Long meningkatkan kultifasi mereka dan menemukan cara untuk memperkuat Kuil Shen Long. Klan Naga, wajah Yan Long tiba-tiba menjadi ganas. Dia mengertakkan gigi dan aura yang melonjak dan menakutkan meledak. Ia menyapu ke segala arah dengan niat membunuh yang luar biasa. Energi menakutkan dari alam transformasi ilahi tingkat ke-8 dilepaskan tanpa terkendali. Kekosongan berguncang dan runtuh, menyebabkan domain janji kembali panik. 710. Feng Wuchen melihat kembali ke alun-alun Kuil Dewa Naga dan diam-diam mengagumi kekuatan menakutkan Yan Long. Energi destruktif tersapu, membuat takut banyak orang hingga mati. Aura menakutkan Yan Long sudah cukup untuk mengintimidasi seluruh benua. Kuil Dewa Naga tidak memiliki seorang ahli. Aku harus menemukan cara untuk mengikat Yan Long. Feng Wuchen diam-diam bergumam di dalam hatinya. Kekuatan keseluruhan Kuil Dewa Naga relatif lemah. Ahli realem transformasi jiwa manapun dapat mengancam Kuil Dewa Naga. Jika Feng Wuchen kembali tepat waktu, Kuil Dewa Naga akan musnah. Sekarang Kuil Dewa Naga menjadi sasaran Kuil Raja Dewa, Lenghun akan membawa ahlinya kapan saja. Setelah pertempuran tadi, Kuil Dewa Naga tidak akan mampu menahan serangan berulang kali dari Kuil Raja Dewa. Keluarga Zhang dan pavilion artefak abadi menderita kerugian besar dan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Mereka tidak dapat membantu Kuil Dewa Naga untuk saat ini. Oleh karena itu, Feng Wuchen harus mencari seorang kultifator yang kuat untuk menjaga Kuil Naga. Paling tidak, mereka bisa menjamin keamanan Kuil. Tentu saja, sekarang bukanlah waktu yang tepat. Dia harus menunggu Yanlong untuk tenang. Terlebih lagi, kemunculan Yanlong membuat Lenghun ketakutan. Kuil Raja Dewa tidak akan berani menyerang Kuil Dewa Naga dalam waktu singkat. Saudara Feng, suara Ling Xiao-siao terdengar di telinganya. Hem, apa yang salah? Feng Wuchen bertanya. Senior Yanlong, ada apa? Ling Xiao bertanya. Liu Qingyang dan yang lainnya melihat sumber energi yang menakutkan itu. Sungguh mengerikan, bahkan lebih kuat dari Mo Tianyang. Liu Qingyang berkata dengan suara gemetar. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Tidak ada, hanya marah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Melihat Tian Xianzi dan alkemis lainnya, Feng Wuchen berkata dengan penuh rasa terima kasih. Senior Tian Xianzi, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal di Kuil Dewa Naga di masa depan. Terima kasih, Dendi, Tian Xianzi dan Xia Yun Xuan sangat gembira. Dalam menghadapi kekuatan terkuat di benua ini, Kuil Gad King, Tian Xianzi dan yang lainnya masih mengambil risiko untuk membantu. Feng Wuchen merasa sangat bersyukur. Di saat yang sama, dia juga ingin mengikat mereka. Kuil Naga perlu diperkuat, dan para prajurit saja masih jauh dari cukup. Leng Hun tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, mereka tidak akan berani mengambil tindakan untuk saat ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menyembuhkan dan berkultivasi, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Saya harus mencari kekuatan kuno lainnya secepat mungkin, Gumam Feng Wuchen. Dengan satu pemikiran, dia memasuki pagoda sembilan kosmos. Energi kuno memungkinkan Feng Wuchen meningkatkan budidayanya dengan kecepatan tercepat. Jika dia ingin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin, energi kuno sangatlah penting. Saudara Feng, maafkan aku. Aku tidak akan membiarkan Kuil Dewa Naga jatuh ke dalam situasi putus asa lagi. Tidak akan pernah. Melihat pintu masuk pagoda sembilan kosmos, Ling Xiao Xiao berkata dalam hatinya sambil air mata mengalir di pipinya. Setelah Feng Wuchen dan yang lainnya kembali untuk menyembuhkan, Ling Xiao Xiao pergi. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Feng Wuchen, tetapi dia tidak sanggup melakukannya. Pada akhirnya, dia pergi tanpa pamit. Dalam pertempuran ini, Kuil Dewa Naga hampir hancur. Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya, tapi dia tidak bisa membantu Kuil Dewa Naga bertahan. Sebaliknya, dia menyebabkan Kuil Dewa Naga menderita banyak korban. Karena itu, Ling Xiao Xiao selalu merasa bahwa dia tidak berguna dan dia telah mengecewakan Kuil Dewa Naga. Xiao Xiao, di pintu masuk aula, Miao King Ching sepertinya telah memahami pikiran Ling Xiao Xiao dan tidak menghentikannya. Perlombaan Naga, Naga Api Di aula utama Kuil Gat King, Master Kuil Gat King terkejut dan ketakutan setelah mengetahui keberadaan ras naga. Motianyang mengerutkan kening dan berkata, orang ini sangat kuat dan tidak kalah dari penjaga ras naga. Namun, dia adalah pengkhianat ras naga. Pengkhianat ras naga, Master Kuil Gat King dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu seberapa kuat ras naga, tapi mereka bisa menebak dari ekspresi serius Motianyang. Namun, Master Kuil Gat King bahkan lebih terkejut lagi karena ratusan Master Kuil Gat King tidak menghancurkan Kuil Dewa Naga. Sebaliknya, mereka semua mati di Kuil Dewa Naga. Saya tidak tahu dari mana bocah Feng Wuchen itu mendapatkan api hitam misterius itu. Ini sangat menakutkan. Bahkan saya tidak dapat menahan suhu apinya, kata Lenghun. Mau tak mau dia merasa takut ketika memikirkan tentang api hitam. Feng Wuchen juga memiliki senjata peri bermutu tinggi. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak kalah dari siapapun di alam surga tingkat keempat. Pertumbuhan Feng Wuchen sangat cepat. Kita harus membunuhnya di buayan, Kun Yun menambahkan. Api hitam. Master Kuil Gat King memandang Motianyang dengan bingung. Api hitam itu adalah api gagak primordial, api terkuat di dunia. Aku tidak menyangka api itu akan jatuh ke tangan bocah itu. Bocah itu memiliki darah ras naga di tubuhnya, tapi dia adalah manusia. Istimewa, kata Motianyang perlahan. Sekarang ras naga telah melakukan intervensi, bukankah akan sangat sulit bagi kita untuk mengambil kembali kekuatan primordial dan api gagak? Pelindung itu bertanya dengan bingung. Pegang kudamu dan tunggu instruksi Raja Iblis, kata Motianyang dengan dingin. Sosoknya kemudian berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Jika bukan karena naga api, kita akan berhasil. Lenghun mengertakkan gigi dan berkata, dia sangat tidak mau menyerah. Feng Wuchen ada hubungannya dengan ras naga. Ekspresi guru Kuil Gat King sangat serius. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Domen janji damai. Kuil Dewa Naga secara bertahap memulihkan vitalitasnya. Setelah Feng Wuchen keluar dari pengasingan, dia segera memanggil semua orang ke Aula Utama. Kakak Feng, kenapa terburu-buru? Setelah memasuki Aula Utama, Liu Qingyang adalah orang pertama yang bertanya. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan mata bingung. Ekspresi Feng Wuchen serius saat dia berkata, Kuil Gat King telah mengancam kelangsungan hidup kita. Saya ingin membangun aliansi dengan Kuil Dewa Naga sebagai pemimpin dan mengumpulkan semua kekuatan Domen janji. Bangun aliansi, semua orang gempar. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan beberapa sinar darah keluar. Tidak memasuki glabela Tian Xi'an Xi, Han Kun, dan para alkemis lainnya, sejumlah besar informasi muncul di benak mereka. Ini adalah metode alkimia tingkat tinggi tingkat bumi. Ada juga formula untuk pil peremajaan hebat penggabungan darah tingkat tujuh dan pil esensi jiwa jernih tingkat tujuh. Dua pil tingkat tujuh ini mempunyai penyembuhan dan esensi sejati yang sangat kuat. Efek pemulihan. Saya ingin Anda memurnikan pil ini dalam jumlah besar. Lelang akan menyediakan bahan-bahannya, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih, Dendi, Tian Xi'an Xi dan yang lainnya berkata dengan hormat. Mereka sangat gembira. Crimson Soverein, Tian Xi'an Xi, pergi ke pelelangan dan beli bahan-bahan untuk susunan teleportasi. Juga, beritahu Lin Moyang dan yang lainnya tentang Kuil Dewa Naga yang membentuk aliansi, lanjut Feng Wuchen. Ya, balai guru, Crimson Soverein dan yang lainnya dengan hormat menerima perintah tersebut. Saya akan mengatur susunan teleportasi dari Kuil Dewa Naga ke Alam Laut Meraj agar lebih mudah untuk dikirim. Senior Tian Xi'an Xi, Alam Laut Meraj membutuhkan Anda untuk membujuk mereka. Apakah mereka bersedia bergabung dengan aliansi atau tidak, itu akan terjadi. Terserah mereka, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Dendi, jangan khawatir. Murid ini akan melakukan yang terbaik, jawab Tian Xi'an Xi dengan hormat. King Yang, Bei Dou Yan, pergilah ke keluarga Zhang. Feng Wuchen memandang Liu King Yang dan yang lainnya. Feng Wuchen berencana untuk memulai dari batas bintang dan menggunakan pavilion artefak abadi dan keluarga Zhang untuk memimpin, lalu perlahan-lahan memperluas ke seluruh domain janji. Terima kasih telah menonton!